Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo pekan lalu mengumumkan pencabutan kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Lantas, apakah benar Indonesia kini telah menuju masa endemi COVID-19? Apalagi masih adanya lonjakan kasus yang terjadi di Asia Timur? Selekapnya dalam siaga. Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Penanganan pandemi COVID-19 sudah menuju tahun ketiga sejak kasus COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia Maret 2019 lalu. Setelah itu Indonesia mengalami pandemi yang luar biasa. Berbagai tantangan dan kendala dihadapi oleh Indonesia di mana para tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi. Indonesia berjuang bersama untuk menghadapi virus corona baru yang terus bermutasi. Mulai dari virus alfa atau B.1.1.7, varian beta atau B.1.3.5.1, varian delta atau B.1.6172, dan varian omikron atau B.1.1.529. Di antara varian-varian tersebut, varian delta lah yang menyebabkan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia paling parah. Penyebaran varian tersebut bahkan melampaui 50.000 kasus per hari yang terjadi di bulan Juli 2021. Kondisi ini mengakibatkan sistem kesehatan Indonesia kala itu terancam lumpuh. Hampir seluruh rumah sakit di Indonesia kekurangan kapasitas. Tak hanya Indonesia, negara-negara lain di dunia juga menghadapi hal yang sama. Kini pasca hampir selama 3 tahun pandemi COVID-19 melanda, Indonesia dan juga dunia kini bersiap untuk menghadapi endemi. Rumah sakit COVID dan rumah sakit lain tak lagi dipadati pasien COVID-19 di Indonesia. Rata-rata angka kesembuhan di tahun 2022 cukuplah baik, yaitu mencapai 96%. Di akhir tahun 2022, jumlah angka kesembuhan terus berada di atas kasus penambahan harian. Ini berarti pandemi akan segera berakhir. Hal ini ditandai pula dengan mulai diizinkannya sejumlah acara yang mengundang kerumunan. Namun jelang memasuki masa endemi bukan berarti tantangan-tantangan akan hilang di tahun 2023. Karena tantangan masih terus ada dan kita semua harus waspada dan siaga. Sejauh ini seluruh pihak optimistis bahwa Indonesia akan terus tangguh dalam menghadapi COVID-19. Karena selama ini Indonesia telah memiliki modal yang sangat baik. Dalam 3 tahun terakhir, baik struktur lembaga pemerintahan yang khusus menangani COVID-19, peraturan-peraturan yang siap disesuaikan dengan kondisi kasus serta fasilitas-fasilitas yang telah dibangun. Seperti posko daerah, tempat isolasi terpusat, dan rumah sakit darurat COVID-19 hingga percepatan vaksinasi. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan secara resmi telah mengumumkan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jumat lalu. Dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta pada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Senada dengan Presiden Menteri Kesehatan Budi Gudadisadikin juga mengimbau masyarakat untuk waspada dan tetap menggunakan masker pada kondisi tertentu. Tetap hati sekali lagi, ini kita kembalikan ke masyarakat. Kalau masyarakat merasa objek sehat, yang di udara terbuka kayak gini, gak perlu, ya karena memang itu tadi. Setelah lagi dari pandemi ke emisi, itu intervensi pembeta dikurangi, tapi hati-hati masyarakat. Imbawan serupa juga disampaikan Menteri Agama Yakut Kholir Komas yang meminta masyarakat tetap menggunakan masker di dalam ruangan tempat ibadah. Meski saat ini pembatasan kapasitas tempat ibadah sudah ditiadakan. Sesuaikan dengan instruksi Kemen Dadi, jadi tetap sekarang dibebaskan 10-100 persen, tapi tetap dalam ruangan tempat ibadah harus menggunakan masker itu saja sih intinya. Jadi ibadah sudah dibolehkan 100 persen, sesuaikan kapasitas. Lantas, apakah tepat langkah yang diambil pemerintah dengan mulai mencabut PPKM? Benarkah pandemi telah menjadi endemi? Karena di sejumlah negara lain, seperti di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong, jumlah kasus harian COVID-19 masih cukuplah tinggi. Bahkan berdasarkan data terakhir menyebutkan di Jepang, penambahan kasus COVID-19 harian mencapai 90 ribu kasus. Di Korea Selatan, lebih dari 81 ribu kasus. Di Taiwan, 25 ribu kasus. Dan di Hong Kong, 16 ribu kasus. Selain Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong, Tiongkok yang menjadi asal mula virus corona baru merebak, juga dikabarkan terjadi lonjakan kasus. Namun sejak 25 Desember 2022 lalu, pemerintah Tiongkok melalui Komisi Kesehatan Nasional NHC telah menyatakan tidak lagi akan merilis data perkembangan harian kasus COVID-19. Padahal sempat mencuat kabar bocornya data yang beredar dalam rapat internal Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok 21 Desember lalu. Dalam rapat tersebut dikabarkan 250 juta warga Tiongkok terpapar COVID-19 selama Desember 2022. Dalam rapat tersebut juga disebutkan bahwa ada 37 juta warga Tiongkok yang terpapar COVID-19 hari Selasa 20 Desember 2022. Salinan rapat itu bocor dan beredar luas di media sosial. Angka tersebut membuat badan kesehatan dunia WHO menjadi khawatir dan meminta pemerintah Tiongkok untuk transparan terkait data COVID-19. Memang data tersebut belum bisa dikonfirmasi. Namun pihak NHC juga tidak memberikan komentar terkait data tersebut. Dan NHC hanya melaporkan bahwa hanya 62 ribu lebih warga Tiongkok yang terpapar COVID-19 di 20 hari pertama bulan Desember 2022. Lantas bagaimana pendapat dari pengamat epidemiolog Indonesia terkait penghapusan PPKM dan masih merebaknya COVID-19 di Asia Timur? Ya setidaknya ketika dicabut PPKM itu ada pengganti strategi yang bisa menjadi rujukan dan menjadi juga perdoman kekuas padaan bagi semua pihak. Karena pandeminya kan masih ada, masih berlangsung. Statusnya masih darurat kesehatan. Nah ini yang tampaknya menurut saya tidak terlalu memadai diantisipasi pemerintah. Sehingga yang terjadi saat ini dan saya melihat dan berdiskusi langsung. Sebagian masyarakat sekarang bahkan mengatakan bahwa memakai masker sudah nggak perlu. Apalagi dikatakan hanya untuk yang sehat. Dan ini berbahaya. Dan ingin saya sampaikan ya bahwa sebetulnya WHO dalam perdoman PHSM-nya, PHSM itu public health social measure yang menjadi rujukan dari PPKM sebetulnya, itu mengingatkan bahwa dalam situasi krisis saat ini, bahkan di masa transisi menuju keluar dari status pandemi, PHSM itu atau katakanlah bentuk apapun yang serupa PPKM tapi bisa lebih longgar itu diperlukan. Oke PPKM-nya tidak ada, tapi harus ada imbauan, literasi terkait perilaku individu yang lebih bersih sehat ini. Pandemi COVID-19 memang telah membuat sengsara dunia. Dampak ekonomi begitu dirasakan oleh hampir seluruh umat manusia di dunia. Tentunya kita semua berharap pandemi COVID-19 segera menjadi endemi. Namun sebelum hal itu terjadi, mari kita semua tetap waspada dan siaga terhadap varian baru COVID-19 yang terus bermutasi. Tetap patuhi protokol 5M, mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerubunan, dan mengurangi mobilitas. Kita semua sudah memiliki bekal yang cukup selama hampir 3 tahun berjuang melawan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jangan sampai terlena atas pelonggaran yang ada. Tetap waspada dan siaga. Freddy Cahaya, Eko Purwanto, melaporkan untuk siaga.